Ini saya akan ngasih tutorial gimana caranya ngobatin anjing kulitnya kayak gini ya selain obat dokter di dalam, kalian bisa juga gunain obat di rumah caranya gampang obatnya juga murah kalian bisa dapet di mana-mana, kalian bisa dapet di bengkel juga obatnya oli bekas ya, oli bekas hidup hitam kayak gini, kalian bisa gunain untuk ngobatin kulit anjing yang seperti ini ya, ini sudah setengah sembuh, waktu ini saya sudah obatin tapi saya gak bikin videonya nah sekarang, waktunya kita obatin ya, ini anjingnya namanya Berlin ini jenis anjing roadweller yuk, mulainya sekarang kita obatin nah, kalian perlu kalian perlu cedok seperti ini ya untuk nuangin oli-nya supaya tidak bisa di mana-mana kalian bisa juga gunain sikat, kalau ada ya kalau ada sikat gigi kecil, pakai sikat-sikat disini kalian bisa juga nah, tinggal tuangin dia oli bekasnya ke cedok ini nah, habis itu kalian ulesin sedikit demi sedikit pada anjing kesayangan kalian di rumah ini tidak apa-apa ya ini sudah saya buktikan yang gede sudah saya buktikan sendiri ya ini hilang, bagus ini itu selain obat dari dalam kalian bisa juga obat dari luar sikat ini ya kalian bisa ulesin kayak gini ini gak apa-apa supaya aman gini sikat kalian kalian bisa obatin semuanya kalau bisa kalian sikatin di arah kupingnya sikat ya pakai sikat gigi apa ya, udah sama lah apa ya yang gede udah tuh di tas nah, kalian bisa lakuin ini di rumah kayak gini ini sudah mulai membaik ya teman-teman waktu bulu jelek sekali kulitnya sebelum saya sebelum saya bikin video yang ini tapi saya gak bikin video yang lagi satu nah, ini nanti kalian bisa lihat ya tumbuh bulunya kembali dan kalian juga jangan terlalu sering ngasih anjing kalian makan makanan yang kayak dog food dog food kayak gitu kalian bisa ganti makanan anjing kalian dengan ubi-ubi madu atau tidak ubi ungu ubi jalar itu direbus disi kepala ayam boleh disikan dog food boleh disikan nasi juga supaya anjing kalian ada yang cocok ada yang tidak soalnya ya makannya seperti ini ini mungkin alergi dog food dog food dan ketulangan anjing luar dog food gini apa namanya itu dan juga waktu ini sempat istri saya bawa anjing kampung kesini dan anjing kampung itu penyakit kulit nah mungkin mereka tularan dari sana nah setelah kalian isikan oli seperti ini semuanya bagi merata ya gosok-gosok seperti ini supaya masuk olinya gosok-gosok semua biar merata oke kan habis kalian masukkan oli seperti ini diamkan selama satu hari atau tak sampai kering ya sampai kering lalu kalian mandikan dengan ada yang di tempat cuci piring biasanya saya tidak nyebutin nama nanti takut yang endorse warna hijau ya jeruk nipis ya kodanya jeruk nipis sun light kalian bisa mandiin dengan itu nah tapi ini diemin ya selama satu satu dua hari setelah kalian si oli dijamin bulu anjing seharian kalian bakalan mulus lagi kayak dulu ya ini nanti saya kasih video afternya ini before ya setelah dipakai oli dan sebelum dipakai oli ini kalian bisa pijat-pijat kayak gini ini kayak gini pijat-pijat kayak gini anjing sayang kalian dan kalau anjing sayang kalian yang di dalam rumah yang udah sering jangan dulu dikasih masuk ke dalam rumah nanti takutnya dia nyebarin oli kemana-mana ya nah saya nyoba ramuan ini saya iseng-iseng awalnya ada anjingnya awalnya saya punya anjing Bali namanya Desi dan dan anjing saya itu dia hancur semua bungunya habis saya urut pakai oli seperti ini merata semuanya dan akhirnya saya buktikan dia hilang hilang dan anjing Bali saya itu sekarang udah hilang ya entah dicuri orang atau dia lari saya kurang tahu karena waktu itu saya tinggal di kampung kampung saya jauh di Sabarnya itu kampung dari istri sebenarnya saya aslinya sini guys nah setelah kalian seperti ini ada diamkan semua ya seluruh badan yang merasa gatau atau kena skabias ini ya yes ini semua kuman-kuman dan kutunya bakal mati kalian bisa diamkan selama satu jam dengan menggunakan oli ini saya yakin anjing kalian di rumah bakalan bagus balis beri semula ya ini saya sudah buktikan ini saya sudah buktikan sendiri ini kalian udah apa-apa ya anjing kalian itu bagus bagus ini kalau kalian rutin bisa kalian isikan seminggu sekali ya tapi saya saranin mandiin dengan sunlitnya tiga hari sekali kalian bisa kalau udah semua udah oke ya nah di video vlog saya selanjutnya saya akan kasih tutorial bagaimana cara bikin makanan anjing supaya anjing kalian tidak alergi ya kalian bisa tulis juga di kolom komentar tutorial apa lagi yang kalau kalian pengen tahu saya praktekkan disini kalau kalian mau nanya juga boleh di komen komentar jangan lupa di like komen dan subscribe jangan lupa di share juga pada yang punya-punya anjing jaraan ini udah abis ya abis ya abis oke sekian vlog dari saya nanti kita akan lihat hasil afternya setelah saya jaga si Noli ya sekian berapa minggu sekian ya mungkin lagi tiga hari saya akan bikin vlog lagi oke oke guys bye 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 selamat menikmati selamat menikmati